Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi dengan aku Bunda Naswa Percaya gak kuih sebesar ini modalnya gak sampai Rp25.000 Hasilnya empuk dan juga lembut Selain itu tampilannya juga cantik banget ya Resep ini bisa banget buat ide hantaran Untuk oleh-oleh atau bisa juga buat ide jualan kalian Langsung aja kita buat Pertama kita siapkan wadah Lalu kita masukkan 3 butir telur 300 gram atau 20 sendok makan gula pasir 1 sendok makan emulsifier ini aku pakai SP Teman-teman bisa menggunakan TBM atau Ovalet ya Lalu kita tuang 1 sendok teh vanili cair Nah disini sudah aku siapkan juga 400 ml susu cair Ini kita tuang sedikit dulu ya sekitar 100 ml Selanjutnya kita kocok adonan Menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Selama kurang lebih 8-10 menit Atau sampai adonannya ini mengembang putih, kaku dan juga berjejak Jika adonan sudah mengembang putih, kaku dan berjejak kayak gini ya guys Jadi jejak mixer tidak mudah tenggelam Selanjutnya kita matikan mixer Lalu kita tuang sisa susunya tadi Untuk susu ini aku dapat dari 2 bungkus susu kental manis yang dilarutkan dengan air ya Selanjutnya ini adonannya kita aduk sebentar menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah Sampai susunya tercampur merata Selanjutnya kita masukkan 400 gr atau 40 sendok makan tepung terigu Untuk ukuran sendoknya kayak gini ya Tidak terlalu munjung atau terlalu peres Ini kita masukkan tepungnya secara bertahap sedikit demi sedikit Sambil terus kita aduk-aduk dan kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Ini kita mixer adonannya sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian kita rapikan di bagian pinggir-pinggirnya dengan spatula Ini sambil kita aduk-aduk ya Untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata Jika sudah tercampur merata Selanjutnya kita ambil sedikit adonan Dan untuk adonan yang paling banyak Ini kita tambahkan pewarna kuning telur secukupnya aja Dan kita aduk sampai tercampur merata Lalu untuk satu adonan lagi Ini kita beri pasta coklat kayak gini ya Nah kalau adonannya sudah siap Selanjutnya kita siapkan untuk cetakannya Untuk cetakannya ini aku menggunakan loyang turban dengan diameter 28 cm ya Lalu loyang kita olesi merata dengan margarin atau mentega Setelah itu kita taburi dengan tepung terigu kayak gini Ini tujuannya agar bolunya nanti mudah dikeluarkan dan tidak lengket pada loyang ya guys Kalau loyang sudah siap Kemudian kita tuang adonan kuning terlebih dahulu ke dalam loyang Ini kita tuang setengahnya dulu aja Lalu diatasnya kita tuang adonan coklat hingga habis Kemudian kita timpa kembali dengan sisa adonan kuningnya Nah kayak gini ya Nah di tahap ini kita sudah bisa memanaskan oven ya guys Selanjutnya kita hentak-hentakan adonan sebentar saja Agar adonannya nanti tidak berongga Lalu kita aduk menggunakan sumpit atau lidi ya Kita aduk memutar kayak gini Ini bertujuan untuk membuat motif pada bolunya ya guys Agar tampilannya lebih cantik Untuk topping atasnya ini aku taburi dengan coklat chip dan juga parutan keju Setelah itu kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven Panggang adonan di suhu 170 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Selama kurang lebih 40 sampai 45 menit Atau disesuaikan aja dengan oven kalian di rumah Nah setelah 45 menit kita panggang Ini bolu susunya sudah mateng ya guys Kemudian kita keluarkan dari dalam oven Nah ini dia hasilnya cantik banget ya Ini hasilnya besar Cocok banget buat kue hantaran atau dijual kembali Ini kuenya empuk Kempus-kempus banget Maaf ya guys Ini gak aku potong Soalnya ini pesanan orang buat hantaran Untuk hantaran kue bisa kita kemas dalam kardus kayak gini ya Sumpah deh ini cocok banget Buat kalian yang mau bikin kue dengan modal sedikit Tapi bisa terlihat cantik dan juga besar saat diberikan Mudah banget kan ya Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua Mudah banget kan guys Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa share resep-resep Dapur Naswa Di seluruh media sosial yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax